Lagi-lagi kasus pembunuhan dengan penyembunyian mayat yang dicor terulang. Kali ini korbannya merupakan seorang perempuan warga desa Margusari, limbangan Kabupaten Kendal. Fitri Anggraini yang bekerja sebagai pemandu karaoke ini, ditemukan polisi di dalam bak mandi yang tertutup semen di sebuah rumah di limbangan Kabupaten Kendal Jumat kemarin. Untuk mengeluarkan jenazah, petugas harus membongkar bak mandi menggunakan palu. Sebelum dicor dalam bak mandi, korban dibunuh dengan cara dicekik oleh Didik Ponco Sulistio. Pelaku tega membunuh korban karena persoalan hutang. Hingga kini pelaku masih diperiksa di Polresta Kendal. Korban hutang kepada pelaku sebesar 500 ribu. Pada saat dilakukan penagihan, ternyata korban tidak memberikan uang yang dimaksud, malah justru melontarkan kata-kata kotor dan menyinggung perasaan pelaku. Pada tetangga pelaku sempat mencium bau-bau aneh di sekitar lokasi, namun mereka tak menyangka kalau bau aneh ini merupakan bau mayat yang dicor dalam bak mandi. Terus bilang, kok ada bau-bau enggak enak gitu tetangga saya. Tapi saya kan enggak enggak, enggak segitunya atau mikirnya. Cuma sempat ada bau ya katanya tetangga. Sebelumnya korban, Fitria sudah dilaporkan hilang oleh keluarganya sejak 16 Februari 2018. Korban pergi dari rumah setelah dijemput seseorang yang diduga tersangka didi. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan. Yusuf Hanggara melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih.